Ngabatul Wilis, nyurup kabadana. Dari ide cerita Monty Tiwa dan Desutra Daryla Konde, film ini berlatar di sekolah SMA Bintang Bangsa di mana semua siswanya mengalami kerasukan. Saat itu, seorang siswi yang kesurupan mencoret-coret kertas ujian hingga terancam tak lulus sekolah. Siswi-siswi lainnya perlahan celaka hingga jumlah orang yang mengalami kesurupan terus bertambah. Pia sekolah meminta bantuan para tokoh agama untuk mengusir kekuatan jahat di sekolah. Nasnya, kejadian berdarah itu justru menambah jejak kelam SMA Bintang Bangsa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mampukah mereka mengatasi kejadian supranatural itu? Berikut ceritanya. Lingkungan sekolah dijaga ketat agar tetap tenang dan kondusif selama masa ujian berlangsung. Semua siswa kelas 3 mengerjakan soal ulangan kimia di aula sekolah yang sudah dilengkapi dengan pengamanan CCTV. Selaku kepala sekolah, Amanda Kartanegara mengawasi jalannya kegiatan di ruangannya menggunakan kamera pengintai. Ia baru menyadari ada satu bangku yang kosong di tengah peserta didik. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 4 sore di mana waktu ujian hampir habis. Di jam-jam krusial ini, beberapa siswa mulai mencari cara untuk mendapatkan contekan. Ariel dan Pasha menggunakan kode tangan untuk bertukar jawaban. Bu Amanda langsung tahu dan melaporkan mereka pada Pak Ruslan yang bertugas mengawasi ujian. SMA Bintang Bangsa memang terkenal ketat dan disiplin. Mereka memperlakukan sistem semi-militer untuk melatih rasa tanggung jawab pada para murid. Amanda kembali berbicara dari ruangan meminta Pak Yudi untuk membawa Ariel dan Pasha ke dalam ruang hukuman. Ariel dan Pasha sangat kesal menerima akibat dari perbuatan curangnya sendiri. Mereka berjalan ke ruang hukuman sambil berkata, jika bukan hanya mereka berdua yang menyontek. Benar saja, pulih dia memergoki Inka meminta jawaban, kenalah. Gadis itu memaksa temannya untuk menunjukkan jawaban yang hampir selesai. Bu Lydia menyita lembar jawaban mereka berdua dan melaporkannya pada kepala sekolah. Pak Yudi membawa dua siswi ke ruang hukuman di mana Pasha dan Ariel langsung menyambut mereka. Melihat empat siswa bertengkar, Pak Dadang meminta mereka untuk duduk di kursi masing-masing. Karena waktu sudah hampir jam 4 di mana ujian sudah hampir selesai, ibu Amanda keluar dari ruangan untuk menyapa anak-anak di ruang hukuman. Sesampainya di depan aula, ia terhenyak melihat langit yang sangat mendung dan gelap gulita. Ia bergegas masuk ke ruang hukuman dan memberi satu kesempatan lagi bagi siswa yang ketahuan berbuat curang. Mereka diminta mengerjakan soal baru dengan waktu tambahan 90 menit agar mereka bisa tetap lulus. Jika ketahuan menyontek lagi, maka Amanda tak segan memberikan pelajaran dan mereka dinyatakan tidak lulus. Tepat jam 4 sore, waktu ujian pun telah habis. Bel yang berbunyi nyaring menunjukkan batas waktu pelaksanaan ujian di mana semua siswa harus berhenti mengerjakan soal. Entah bagaimana, listrik di sekolah mulai bergedip sangat cepat disusul dengan Indri yang berteriak histeris. Gadis itu tak bisa mengendalikan tangannya sendiri yang mencurat lembar soal ujiannya sendiri. Seketika itu, Bulidya berusaha menolong Indri namun gadis itu mengerang seperti orang kesurpan setan. Langit di atas SMA Bintang Bangsa mulai gelap dengan semburat cahaya kehijauan. Bu Amanda yang mendengar teriakan Indri langsung masuk ke aula untuk memeriksa keadaan. Pak Urib dan Bulidya memegangi tubuh Indri yang terus memberontak. Setelah memeriksa Suba dan Indri, Amanda meminta Pak Urib untuk membawa Indri ke ruangannya agar bisa istirahat. Sementara Bu Maning diberi tugas untuk mengamankan situasi murid lain di aula. Amanda langsung menghubungi Abah Ayub untuk meminta bantuan. Abah Ayub adalah ahli supranatural profesional yang sudah terpercaya dalam menjajagi alam gaib. Nakila setiap menemani Abah Ayub dalam menjalankan tugas dan mempertepat laju mobil dalam kemudinya. Di waktu yang sama Bu Maning mencoba menenangkan para siswa lainnya namun tiba-tiba... Beberapa siswa mulai kesurupan dan berteriak kepanasan. Sisil dan Indri semakin menggila hingga menyerang guru mereka sendiri. Bulidya sampai kewalahan menangkis tangan Indri yang mencekik lehernya dengan sangat kuat. Dalam hitungan menit, Bulidya sudah tak bernyawa lagi dengan cesat yang tergeletak di atas meja. Melihat kekacauan itu dari monitor pengintai, Amanda langsung pusing tujuh keliling. Ia lari menuju ke aula namun kekacauan semakin merajalela hingga bertambah korban jiwa. Siswa yang kerasukan menyerang siswa lain yang belum kerasukan dan seperti wabah zombie yang mengerikan. Bola mata Indri sampai pecah satu karena ditusuk temannya sendiri. Mereka berusaha menyelamatkan diri dan keluar dari aula namun ruangan itu terkunci rapat hingga tak terbuka. Setelah Indri mati, setan berpindah ke tubuh siswi lainnya yang masih segar. Beberapa siswa yang kerasukan membunuh siswa lain dan setelah itu mengguras leher. Setelah menemukan jalan keluar melalui pintu samping, mereka berlari sempoyongan untuk pergi dari sekolah. Nah asnya, masih ada beberapa yang terjebak di dalam aula dan tak bisa pergi karena siswa yang membuka pintu sudah dirasuki setan. Mahdi yang kerasukan membenturkan kepalanya ke tembok hingga tak bernyawa lagi. Semua adegan dalam film ini tidak boleh ditiru karena semua hanya fiksi belaka. Jangan sekali-sekali mencobanya di rumah. Murid yang berhasil kabur berteriak pada Bu Amanda untuk segera meninggalkan sekolah karena kondisi semakin berbahaya. Sesampainya di depan gerbang, mereka meminta satpam bernama Pak Dedang untuk membuka gembok sekolah. Seperti film horror pada umumnya, Pak Dedang tak mau membuka gerbang karena belum jam pulang sekolah. Ia justru menghalangi para murid yang hendak kabur dari sekolahnya itu. Pak Anton menjelaskan jika di dalam banyak siswa kerasukan hingga membunuh teman-temannya. Vincent yang hendak mencuri kunci gerbang langsung kerasukan dan menghantam kepala mereka dengan sajam. Terpaksa mereka memajat bagir agar selamat namun siapapun yang berusaha keluar dari sekolah akan langsung dibunuh dengan sekali tebas. Vincent yang kesurupan menuturkan bahwa mereka belum boleh pulang. Setelah tertawa lepas, Vincent langsung menggores leher dengan tajam. Karena Pak Dedang tak kunjung memberikan kuncinya, Anton menyelina masuk ke pos untuk mengambilnya. Seketika itu, Anton kerasukan juga. Tanpa basa-basi, Anton langsung menyerang teman sekelasnya. Ia berkata ujian belum selesai dan mereka belum boleh pulang. Amanda masih tetap kegah dengan pendiriannya melarang semua siswa yang hendak keluar dari sekolah. Mereka harus menunggu Aba Ayub agar kutukan setan tak menyebar keluar sekolah. Setiap siswa yang kerasukan mati, maka siswa lain akan jadi penggantinya. Mereka dipaksa lagi masuk ke dalam gedung sekolah untuk bersembunyi. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah enam sore, Pak Yudi masih tenang bersama empat murid yang ketahuan menyontek. Karena waktu sudah habis, Pak Yudi mengambil semua soal dan lembar jawab anak-anak. Sementara Pak Dedang hanya bisa ketakutan melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan siswa kesurupan di dalam kelas. Siswi bernama Ika itu menghabisi semua teman-temannya yang masih belum kerasukan setan. Pak Dedang sampai ikstifar mengitip dari kaca pintu karena takut tak bisa menolong. Tepat setelah membunuh semua orang di sana, Ika menusuk perut hingga menempus jantung. Amanda yang ketakutan sampai mual dan muntah di ujung ruang kerja. Berbi bersama dua temannya, Donnie dan Fadil bersembunyi di dalam kelas yang tenang dan sepi. Berbi terisak menangis melihat pembantean yang terjadi di depan mata. Seorang siswa meminta Donnie untuk membuka pintu agar ia bisa ikut sembunyi di sana. Tak berselang lama siswi yang mati merangkap mendekat. Untungnya siswi itu berhenti dan tak bergerak lagi. Berbi berteriah isteris melihat kursi dan meja di dalam kelas bergerak dengan sendirinya. Ternyata Donnie, Fadil dan Berbi sudah mati dibunuh makhluk tak kasat mata. Di tempat lain Amanda ketakutan melihat seseorang mendobrak ke dalam pintu ruangan. Ternyata orang itu adalah Pak Dedang yang mengabarkan kejadian terbaru dari ruang kelas. Semua siswa di sana sudah mati hingga tak ada yang tersisa kecuali mereka yang bisa melarikan diri. Amanda berbicara dengan mikrofon yang menyambung ke semua speaker di sekolahnya. Ia mengumumkan kejadian bencana luar biasa yang menimpa siswa di sekolahnya itu. Ariel, Pasha, Inka dan Nala masih bersama Pak Yudi di ruang hukuman. Mereka justru bingung mendengar peringatan kejadian luar biasa yang dikatakan Bu Amanda. Karena ruang hukuman masih tenang dan tak tersentuh amukan iblis, mereka mengira semua itu hanya candaan semata. Amanda menegaskan jika area sekolah telah ditutup di mana mereka tidak diperkenankan meninggalkan sekolah hingga situasi membaik. Karena Abah Ayub masih belum sampai juga, Amanda meminta pada semua murid yang masih selamat agar terus berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ia mengakui bencana yang terjadi tak lain disebabkan oleh teror iblis. Beberapa siswa yang selamat ada yang bersembunyi di ruang musik, toilet, aula dan bahkan di dalam ruang UKS. Pada dang diminta memeriksa gerbang untuk memastikan apakah Ayub sudah sampai atau belum. Dengan menggunakan senter dan membaca ayat kursi, petugas keamanan sekolah itu berjalan sendirian. Dari belakang, segelebat bayangan siswa yang berlarian. Pada dang melanjutkan perjalanan namun beberapa siswa tampak mengikuti. Sementara itu siswa yang bersembunyi di dalam ruang UKS melihat bayangan sepatu dari ranjang sebelah. Ia menyikap tira itu namun ternyata tak ada siapapun di sana. Ia duduk di ranjang sebelah untuk menghala nafas. Nasnya kaki mencuntai kini mendekat tepat di samping kepala. Ternyata Sosok itu sudah berkelayutan dengan terikat di sana. Aula kembali mendapat teror di mana kursi dan meja terlempar dengan sendirinya. Abah Ayub sudah sampai di gerbang tepat di mana Pak Dadang menunggunya. Saat hendak membukanya, kunci gerbang bergerak dengan sendirinya. Pak Dadang teringat kejadian sore tadi di mana semua siswa yang memegang kunci langsung kesurupan. Pak Dadang meminta Kila untuk mengambil kunci itu dan membuka gerbang. Dengan mudah, mereka berdua masuk ke dalam untuk menjalankan tugas. Sementara itu, dua siswi yang mengikuti Pak Dadang masih bersembunyi sambil mencari kesempatan untuk segera kabur dari sekolah. Saat mereka lari menerobos gerbang, satu di antaranya terpental sampai pingsan dan satu lagi kesurupan setan. Kila langsung menangkis serangan dari siswi kerasukan itu dan menyembuhkannya dengan sekali tiup. Ia berkata, iblis yang ada di sekolah sangatlah jahat. Abah Ayub langsung menemui Amanda di ruang kepala sekolah. Amanda menjelaskan beberapa siswa yang selamat terpecah dalam beberapa ruangan berbeda. Kila berbisik, kekuatan game di sekolah itu sangat kuat. Ia bisa merasakan kemarahan dan dendam yang luar biasa untuk melampiaskan pada semua orang di SMA Bintang Bangsa. Doa hanya bertahan sementara karena makhluk itu semakin kuat seiring banyaknya korban yang meregang nyawa. Kini, giliran murid di ruang musik yang diganggu iblis. Meski sudah berdoa, sosok asap hitam tebal mulai menampakkan diri dan mendekati mereka. Dalam hitungan detik, semua orang di sana mati dengan bersimbah darah. Abah Ayub memeriksa CCTV saat pelaksanaan ujian di mana ada satu bangku kosong di tengah-tengah. Ternyata, bangku itu adalah milik Karina yang baru saja mati bundir siang tadi. Di hari ujian sebelumnya, Karina ketahuan menyontek dan dikeluarkan dari ruang ujian. Amanda meminta Karina untuk tidak mengikuti ujian selanjutnya karena sudah bisa dipastikan gadis SMA kelas 3 itu tidak akan diluluskan. Setelah Karina pingsahan Pak Dadang membawanya ke UKS. Amanda menjenguk Karina di jam istirahat siang namun ternyata anak itu sudah bergelayut di atas ranjang. Amanda tak langsung melaporkan ke polisi karena proses ujian masih berlangsung. Ia memilih untuk menunggu pulang agar siswa bisa pulang dengan tenang tanpa mengetahui ada kematian di sekolah mereka. Ia bahkan meminta Pak Dadang untuk mengunci pintu UKS sementara waktu. Nakila menyimpulkan jika arwah Karina adalah biang kirok semua kekacauan yang terjadi. Ia dendam pada semua murid yang ikut ujian dan hendak membunuh mereka agar bernasib sama seperti dirinya. Abah langsung meminta Nakila untuk menangkap hantunya agar tidak merajalela. Ia meminta Pak Dadang untuk mengantar ke UKS agar jasad Karina itu dikebumikan dengan layak. Sementara Bu Amanda menunggu di ruangan sembari memantau CCTV. Di waktu yang sama beberapa siswa sembunyi di laboratorium dan didatangi oleh makhluk gaib. Kepulan asap tebal itu membunuh mereka semua dan langsung berubah menjadi ular melata kabur dari lab. Sesamanya di UKS, jasad Karina berubah menjadi jasad siswa laki-laki yang sembunyi di sana. Saat Abah dan Kila hendak menurunkan jasad pemuda itu tiba-tiba... Pada dang yang kesurupan mengambil gunting untuk menyerang Nakila. Abah Ayub sigap mengeluarkan kujang sakti mandraguna yang berguna di dalam mengusir makhluk halus. Di bawah naungan takbir, Abah menempelkan kujangnya di kening Pak Jajang di mana pria itu langsung hangus terbakar. Abah dan Nakila kembali ke ruang kepsap memberi info jika jasad Karina menghilang sementara Pak Dadang mati kerasukan. Amanda justru risau melihat siswa di aula yang menghilang semuanya entah kemana. Saat dilihat lagi, masih ada beberapa siswa yang berkumpul di sana. Seketika itu... Abah membawa Nakila dan Amanda untuk pergi ke aula bersama. Sementara itu, Inka yang berada di ruang hukuman mulai kerasukan dan menyerang teman-temannya. Pak Yudi berusaha menyelamatkan tiga siswa lain. Namun Inka merangkak naik ke atas tembok. Saat memasuki aula, semua siswa yang selamat kini sudah hilang di bawah arwah Karina. Gila merambah meja dan berkata jika mereka semua tidak hilang, melainkan disandra di alam gaib. Dari kejauhan terdengar teriakan Pasha, Nala, dan Ariel yang berhasil kabur dari serangan maut Inka. Saat mereka berlari pergi, giliran Pasha yang kerasukan setan dan menyerang Ariel. Pak Yudi memukul kepala Pasha tapi Ariel tak terima karena Pasha adalah sahabat baiknya. Karena Pasha terus memperuntak, mereka lari meninggalkannya menuju ke toilet. Pasha merintik kepanasan sembari minta tolong pada sahabatnya Ariel. Pasha berdiri di balkoni sambil menari dan terjun bebas lepas tinggalkan semua beban di hatinya. Nala berusaha menenangkan Ariel dan memeluknya hingga terdengar suara bisikan doa membaca ikstifar dari dalam bilik toilet. Makro hukumnya berzikir dan berbicara di saat buang hajat baik itu dilakukan di alam terbuka maupun di dalam kamar mandi. Hal itu berlaku untuk semua jenis sikir dan pembicaraan, kecuali omongan yang diucapkan dalam keadaan darurat. Pak Yudi langsung memeriksa satu persatu bilik toilet itu yang ternyata Linda sembunyi di dalam sana meringkuk ketakutan. Melihat Nala, Linda langsung memeluk sahabatnya itu. Abah, Nakila, dan Amada melenggang pergi dan menemukan Karina bergelayu terbalik di atas tiang bendera. Gila menurunkan Karina dengan wajah yang bersimbah darah. Karina menangis dan meminta maaf karena semua teman-temannya telah mati. Karina tertawa lepas dan menyalahkan Amada yang terlalu keras memberi hukuman hingga membuat dirinya menaruh dendam ke sumat. Karina menari sembari melenggang pergi dan berkata jika pesta belum usai. Jasad gadis itu berubah wujud menjadi asap hitam tebal yang melayang tertiup angin kencang. Ariel, Nala, Linda, dan Pak Yudi masih terperangkap di dalam toilet berharap segera mendapatkan bantuan. Mereka memutuskan untuk keluar melalui gerbang sekolah dan pergi bersama. Sementara itu, Abah Ayu, Nakila, dan Amada menyisir seluruh isi sekolah untuk mencari jika masih ada murid yang selamat. Saat turun ke ruang hukuman, mereka menemukan mayat Inka yang telah mati. Kila bisa melihat kejadian saat Inka kerasukan dan menyerang teman-temannya. Mengetahui masih ada yang selamat, mereka langsung lari mencari keberadaan murid itu. Linda, Nala, Pak Yudi, dan Ariel yang sudah berada di lobi sekolah dihadang oleh kepulan asap hitam mematikan. Sosok itu berubah menjadi Karina yang bersiap untuk melancarkan aksi bejatnya. Iblis itu membunuh Linda dan menghisap jiwanya sampai habis untuk menambah kekuatan jahat dalam tubuh Karina. Abah, Nakila, dan Amada berhasil menemukan Karina tapi ternyata... Abah meminta Amanda untuk membawa pergi semua orang yang masih selamat dalam aula. Tampaknya, ia hendak melawan iblis itu bersama Nakila saja agar tidak menambah korban jiwa. Pertempuran antara Nakila dan Karina pun berlangsung sengit di mana mereka berdua saling cakar sambil mengerang seperti macan. Iblis di dalam tubuh Karina sudah terlampau kuat hingga dengan mudahnya melumpuhkan kekuatan Nakila. Abah Ayub kini mengambil alih dan mengacungkan kujang saktinya. Energi yang terpancar dari kujang bertabrakan dengan energi jahat di tubuh Karina. Tumbukan energi itu membuat semua kaca jendela pecah dan hampir mengenai tubuh Nakila. Karina melarikan diri dari kujang Abah Ayub yang kekuatannya lebih besar darinya. Naas, bunda kanan Abah Ayub tertusuk pecahan kaca tajam dari atas jendela. Nakila membawa Abah Ayub untuk bergabung dengan yang lain di dalam aula. Pak Yudi ikut membantu merangkul Abah Ayub dan memposisikan tubuhnya di atas meja. Dengan kondisi yang sangat lemah dan bersimbah darah, Abah Ayub menegaskan jika jasad Karina hanya dijadikan boneka oleh kekuatan iblis yang lebih jahat bernama Ujang Pegat. Amanda langsung teringat dengan kejadian masa lalu yang pernah menimpa dirinya saat masih kecil dulu. Abah Ayub menegaskan jika saat ini adalah giliran Kila untuk menghentikan teror iblis Ganes itu dan membawa pulang para murid dari alam gaib. Abah dan cucunya selalu menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi. Abah Ayub memberikan kujang sakti itu pada Kila agar cucunya bisa menuntaskan amanah yang berat itu. Kila harus bisa memutuskan benang merah yang mengikat Ujang Pegat dengan Karina di alam gaib. Dengan memutus tali itu kekuatan mereka akan semakin lemah. Abah Ayub meminta dan mengucapkan la ilaha illallah hingga akhirnya meninggal dunia. Amanda menunturkan Ujang Pegat adalah seorang psikopat sekaligus pedofil. Pria itu adalah setan berwujud manusia yang selalu mencari mangsa tanpa puas. Ia menggunakan seluling untuk menghipnotis calon korban yang notabene duduk di bangku SMP. Anna yang menurutnya terlihat cantik langsung dibawa ke dalam rumah gubuk reyot di dalam hutan. Ia memasukkan semua Anna itu ke dalam kandang bambu dan diikat rantai besi. Ujang Pegat mempraktekan ilmu gaib di mana selalu menumbalkan gadis muda dan cantik jelita. Ia merubahkan tubuh gadis itu ke atas meja eksekusi dan menari sambil membacakan mantra. Setelah itu Ujang Pegat mencabik-cabik tubuh si gadis malang dan mengkonsumsi darahnya. Amanda adalah saksi di mana puluhan siswa sekolah ayahnya dibunuh dengan sadis oleh si Ujang Pegat. Hari berikutnya Amanda yang diculik si Ujang Pegat tidak dijadikan tumbal. Ayah Amanda meminta bantuan Aba Ayub yang berhasil menemukan markas dukun ilmu hitam itu. Mereka membawa warga untuk menggerbek rumah si dukun demi menyelamatkan putri tercinta. Amanda yang tersadar dari hipnotis langsung memeluk ayahnya dengan penuh isak tangis. Ujang Pegat pun aduk ilmu dengan Aba Ayub hingga pipi Abah tergores sajam. Aba Ayub membalas tebasan itu dengan goresan panjang di perut Ujang. Tanpah pun ia melumpuhkan Ujang Pegat dan membunuh pria keji itu. Namun Aba Ayub masih punya hati nurani dan mengurukkan niat membunuh. Warga mengarah Ujang Pegat dan mengikat tubuhnya di patang pohon. Ayah Amanda memerintahkan warga untuk membakar dukun itu agar tidak membuat onar di muka bumi. Aba Ayub berusaha untuk menanakan warga agar tidak berbuat sembrono. Namun Amarah yang memunca membuat warga nekat membakar jasad si dukun ilmu hitam. Meski tubuh pria itu hangus sebagian, Ujang Pegat masih bisa tertawa cekikan sambil melotot ke arah Amanda. Ternyata selama ini Ujang Pegat tidak dendam pada sekolah bintang bangsa namun menaruh dendam pada Amanda selaku keturunan Ritwan Kartanegara. Kila meminta bantuan agar ia bisa mengembalikan murid yang terperangkap di alam gaib. Ia menuju ke arah bangku kosong milik Karina dan berkata jika tempat itu menjadi portal masuk iblis Ujang Pegat ke dunia manusia. Amanda menawarkan diri untuk duduk di bangku kosong itu sebagai bentuk tanggung jawab atas bencana yang melanda sekolah. Setelah Amanda duduk di bangku kosong itu, Kila meminta Ariel, Nala, dan Pak Yudi untuk berdoa hingga jalan ke alam gaib terbuka lebar. Jika lilin yang dipasang melingkari bangku tiba-tiba menyala, maka mereka harus segera membakar bangku kosong itu agar Ujang Pegat tak lari lagi. Kila meyakinkan diri bahwa ia bisa membawa mereka yang tersat di alam gaib untuk kembali ke sekolah. Sebelum mulai Amanda berpesan pada Nala dan Ariel jika ia sangat percaya anak didiknya bisa menentukan masa depan sendiri. Kila mengegam tangan Amanda sambil membacakan mantra menggunakan bahasa Sunda. Seketika itu, mereka berdua sampai di alam gaib yang sangat mirip seperti jalan menuju ke rumah Ujang Pegat. Amanda langsung ingat dengan trauma masa kecil yang dulu sempat diculik untuk dijadikan tumbal ilmu hitam. Mereka mengintip ke dalam rumah Ujang Pegat dan semua murid berada di dalam kandang. Bahkan Pak Ruslan dan Bu Maning berada di sana juga. Jasad Karina membiru di depan rumah Ujang bersama dengan tengkora yang berjajarat. Tak berselang lama, Ujang Pegat pulang ke rumah dan membawa satu gadis keluar dari kandang. Saat ia hendak melangsungkan ritual ilmu hitam, Kila dan Amanda muncul menyambanginya. Amanda membawa gadis itu menjauh sementara Kila bersiap untuk adu mekanik dengan Mang Ujang. Amanda curik kesempatan untuk menyelamatkan para Sandra. Yudi, Nala dan Aril masih berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Beberapa lilin tiba-tiba menyala di mana Mang Ujang berubah menjadi sosok monster mengerikan. Melihat Kila hampir mati di tangan Ujang, Amanda langsung menusuk dari belakang. Lilin yang semula pada melangsung menyala semua di mana Yudi bertugas membakar bangku kosong itu. Rumah Mang Ujang Pegat mulai terbakar sementara Amanda bersama Kila berusaha menghancurkan iblis jahat itu. Melihat rumah di lalap api, Amanda mengorbankan diri menyeret Ujang masuk ke dalam kobaran si jago merah. Kila menangis melihat kejadian itu tanpa tahu jika semua Sandra menghilang dan lenyap dari alam goyib. Rumah itu runtuh seiring bangku kosong Karina yang luluh lantak. Semua murid berhasil kembali kaula berkat kerja keras Kila dan Amanda serta Abah Ayub. Mereka semua berlari keluar dari gedung sekolah yang terbakar dan Kila hanya bisa menatap sedih menggunakan mata satu. Ia tak menyangka Amanda mau merelakan diri demi menebus kejahatan yang disebabkan oleh orang lain. Kejadian kebakaran itu sotak menjadi bahan perbincangan hangat di internet. Banyak berita mengaitkan kasus berdarah SMA bintang bangsa dengan hal klinik di mana polisi tidak bisa menemukan penyebab pasti kebakaran. Tragedi yang menyebabkan Indonesia berduka itu masih membekas trauma medalam di hati para korban yang berhasil selamat dan film pun berakhir. Alih-alih mengedepankan unsur horor formulaik yang diisi kemunculan hantu, sang sutradara lebih banyak mencisipkan elemen gore untuk memproyeksikan elemen ketakutan pada penonton. Dalam naskahnya hampir tak ada pengalihan karakter. Tokoh hanya berpusat pada Amanda. Sebagai guru yang membenci kecurangan sementara karakter semua siswanya tak ada yang bisa menarik simpati penonton. Setelah rangkaian tragedi yang gagal mengikat emosi penonton, endingnya justru menghadirkan twist yang kurang mewakili berbagai adegan sebelumnya. Bahkan karakter utama yaitu Ujang Pegat baru diperkenalkan tepat di babak akhir film. Meski demikian bagi pecinta gore dan psikopat, yang satu ini layak untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!